Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kami ingin membahas sedikit Berkait salah satu daerah ya Yang sudah menerbitkan formasi jabatan Beserta jumlah pendaftar Kemudian jumlah formasi sisa atau kelebihan Artinya disini kita sudah bisa mulai mengecek Jumlah pesaing kita ya Dalam satu formasi jabatan yang sama Yang kita lamar Ini terutama bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Seperti itu kira-kira Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman Bagi reka-rekaan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Dan teman-teman cermati ya Terkait dengan hal ini Oke Sebelum kita lanjut Disini teman-teman bisa melihat ya Bahwa hari ini tanggal 31 Oktober Itu teman-teman bersiap ya Bahwa hari ini tanggal 31 Oktober Itu ada penarikan data final ya Mungkin ada yang bertanya Kira-kira apa fungsi penarikan data final itu Fungsi penarikan data final itu adalah Jumlah guru yang masuk dalam kategori Memenuhi syarat Bagi itu P1, P2, P3 dan pelamar umum Yang nantinya Untuk P1 perempatan Sedangkan untuk P2 hingga P4 Itu mengikuti tes chat BKN Jadi penarikan data finalnya Itu sudah tidak bisa lagi Teman-teman diganggu-gugat Nah untuk urusan Kapan seleksi kompetensi P2 hingga P4 dilaksanakan Insya Allah nanti Itu akan mulai dibahas Mulai tanggal 1 Sampai dengan tanggal 4 November 2023 Ini terkait dengan Penjadwalan ya teman-teman Ini terkait dengan penjadwalan Seleksi kompetensi Saya ulangi Ini terkait dengan penjadwalan Seleksi kompetensi Nantinya untuk pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi kompetensi Itu dimulai tanggal 5 Sampai dengan tanggal 8 November 2023 Jadi disini nanti Teman-teman juga sudah bisa Melakukan pencetakan kartu ujian Kenapa di tanggal 5 Sampai tanggal 8 November Karena nantinya Teman-teman harus bersiap Di kisaran tanggal 10 Teman-teman ya Di sekiran tanggal 10 November ya Sampai dengan 4 Desember 2023 Itu ada seleksi kompetensi Kalau P2 dan P3 Itu seleksi kompetensinya SJT teman-teman Siap-siap mulai tanggal 10 November Teman-teman ya Sampai dengan Apa namanya Tanggal 4 Desember 2023 ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Oke Kemudian kita lanjut ke informasi inti kita Disini kami sudah dapatkan Salah satu daerah di Indonesia Yang merilis daftar seperti ini Disini ada tertulis jabatan Kemudian Pendaftar ya teman-teman ya Pendaftar Kemudian formasi Kemudian sisa atau lebih Ya Jadi disini Untuk daerah ini Otomatis kita sudah bisa mengetahui Berapa jumlah pendaftar Yang melamar di jabatan formasi Yang sama dengan kita Otomatis teman-teman bisa melihat Jumlah persaingannya Nah ini yang sangat berpotensi lulus teman-teman ya Kalau kita perhatikan disini Guru agama Buddha Pendaftarnya cuma satu teman-teman ya Di provinsi ini ya Di kabupaten ini Atau kota ini Kota Makassar misalkan ya Pendaftaran cuma satu Untuk guru agama Buddha Tapi formasinya ada lima Otomatis Ya Ini bisa lulus Langsung diangkat teman-teman ya Kalau dia P1 Auto penempatan 100% P2 P3 ya Auto penempatan juga Setelah tes cat BKN Itu bisa langsung penempatan Nah kalau misalkan P4 Itu harus Lulus dulu di Passing grade teman-teman ya Seperti itu kira-kira Nah ini yang Kondisi yang luar biasa ya Pendaftar cuma satu Tapi formasinya ada lima Wow luar biasa ya Nah ini yang lebih parah lagi teman-teman ya Ahli pertama guru agama Hindu Di daerah ini Makassar Pendaftarnya itu nol Formasinya ada lima belas Otomatis tidak ada yang isi teman-teman Sisa lebihnya disini juga Lima ratu lima belas ya Kemudian disini ahli pertama guru agama Islam Ya ini pendaftarnya lumayan banyak 527 teman-teman Formasi 395 Sisanya ada 132 Jadi yang 132 ini Mudah-mudahan bisa dituntaskan di tahun 2024 ya Jadi dituntaskan dulu disini adalah Ini yang 395 Yang pendaftarnya Dari 527 Yang diselamatkan nanti adalah 395 dulu Di P3K Guru 2023 Seperti itu kira-kira ya Kemudian lanjut lagi kita analisis ya Guru agama katolik ya Ini lebih mantap lagi ya Pendaftar cuma satu Formasi 15 Sisa 14 Jadi ini sudah pasti ya Gajian CNV ini ya Oke Kemudian guru agama Kristen ya Pendaftar 36 Formasinya ada 60 Wow ini mantap sekali ya Karena pendaftar 36 Formasi 60 Jadi Sisa minus 24 teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian untuk bahasa Inggris ya Bahasa Inggris Pendaftar 33 Formasi 40 Berarti 7 minus 7 ya Ya oke Kemudian bimbingan counseling Pendaftarnya itu 39 Formasinya 111 ya Ya seperti itu kira-kira ya 111 teman-teman ya Oke Kemudian guru IPA Pendaftarnya 132 Formasinya 41 ya Sisa lebihnya 91 ya Pendaftar lebih banyak Ini parah ini teman-teman ya Karena Pendaftarnya Untuk guru IPA ya Pendaftarnya 132 Formasinya cuma 41 ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Oke Kemudian lanjut lagi teman-teman ya Berikutnya lagi Untuk guru IPS Pendaftarnya 144 ya Jadi untuk guru IPS Pendaftar 144 Formasinya 79 ya Sisanya 65 Ini 65 yang tersisa Mudah-mudahan bisa Diangkat di P3K Guru 2024 ya Nah ini yang paling luar biasa Guru kelas SD ya teman-teman Kita cek dulu guru kelas SD Pendaftarnya 743 Formasi 656 ya Mudah-mudahan linier semua Dan tidak menyalih aturan Insya Allah Guru kelas di instansi ini Bisa diangkat semua ya Oke Pendaftar Oh sorry ya Tidak bisa diangkat semua sih Karena pendaftarnya Untuk guru kelas ini Lebih banyak daripada Formasi ya Itu ada tersisa 87 ya Tapi masih bisa diperbaiki ya Kemudian guru matematika Pendaptinya 37 Kemudian formasi 35 Jadi nanti yang tidak terangkat Guru matematika di daerah ini Cuman 2 aja teman-teman ya Karena pendaftarnya itu 37 Tapi formasi yang dilamar itu 35 teman-teman ya Seperti itu kira-kira Oke kemudian Kita lanjut lagi teman-teman ya Kita lanjut lagi Disini teman-teman bisa memperhatikan ya Bahwasannya Ini namanya ya Alur seleksi P3K Guru tahun 2003 Pelamar prioritas Setiakadu honor dan lulusan PPG ya Nah disini teman-teman login Setelah itu seleksi administrasi lulus Kemudian lanjut di seleksi SJT Cuman ya Tidak langsung di posting ya Seperti itu Nah alurnya kira-kira seperti ini ya Jadi setelah lulus seleksi administrasi Nantinya itu ada seleksi CAT ya Untuk P2, P3, P4 Yang mana bobot nilainya itu 30% dari seleksi kompetensi teknis tambahan Dan 70% dari seleksi kompetensi teknis Materi tesnya untuk P3 itu Tes SJT teman-teman ya Atau situasi jet-gate main tes Sedangkan untuk P4 Materi tesnya itu adalah Kompetensi teknis bidang jabatan Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!